Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan meng-unboxing masterrim rcb oval kiri-kanan ini sebenarnya untuk nmax ya cuman saya mau menggunakannya untuk rx king Oke langsung kita buka saja pertama dia terdapat stiker seperti ini Oke kita buka ke pelindungnya busa pelindung terdapat ini apa sih ya kayak nggak tahu lah ini dia handlenya ini sebelah kanan ya teman-teman cakep Oke kita lihat dulu bentuknya gimana dia sudah terdapat baut penyambungnya juga Oke ini dia sweet remnya terdapat dua kabel dua jalur kabel positif dan negatif Oke kita taruh kembali Oke kita lanjut untuk handle rcb oval yang sebelah kirinya ini deh warnanya cuman warna hitam ya enggak ada orang lain dia kalau asli itu ada barcode kita lihat dulu kotaknya seperti ini penampakannya Oke kali ini yang sebelah kiri stikernya beda teman-teman dia panjang cutting berwarna putih Oke langsung saja bentuknya sebenarnya sama aja seperti yang kanan sama persis cuman bedanya ya di sebelah kiri ya untuk sebelah kiri itu ini untuk rem belakang atau untuk pun kopling hidrolik Oke kita lihat seperti itu bentuknya ini cantik sih untuk harga saya beli ini sekitar 700-an ini udah harga yang paling murah di kelasnya ya yang di harga 700-an kali ini saya menggunakan minyak rem yang biasa saja ini berwarna merah teman-temannya biar kelihatan lebih cantik karena kalau warna putih itu enggak nampak Oke saya menggunakan selang rem yang biasa juga karena harganya lumayan mahal temen-temen ya kebetulan budget lagi pas-pasan ya udah pakai yang biasa aja dulu ini saya beli sekitar Rp50.000 ini untuk kopling hidrolik Oke ini bak hidroliknya kita unboxing dulu ini terlihat sudah dapat stud koplingnya stud koplingnya udah beda temen-temen ya jadi setel kopling itu langsung di studnya yang panjang ini ah ini dia dapat spacer oke begini kira-kira kurang lebih penampakannya setelnya bak hidroliknya dia sudah dimodifikasi ini dia sudah ada kalipernya di dalam jadi tinggal kita sambungkan nanti selang remnya disitu dan yang satu lagi itu ke Master rem yang ada di sebelah kiri handle kiri seperti itu teman-teman kurang lebih penampakannya seperti ini ini build quality masih lumayan bagus loh ah fungsinya spacer itu untuk menaruk disitu biar bisa di setel nah biar setelannya bermakin banyak nanti dia ngedorong itu Oke lanjut aja ke pemasangan pertama-tama saya membuka dulu Master rem kanan lama saya menggunakan kunci 8 karena saya nggak mau buka dari bawah karena saya nggak ganti kabelnya selang remnya yang baik yang sebelah kanan oke setelah dilepas saya melepaskan dulu sweet remnya lalu saya mau membuang dulu minyak rem yang ada di tabung itu siapkan dulu wadah untuk menampung minyak rem lama kita saya bukanya dari atas aja temen-temen ya karena saya nggak begitu ahli masangnya jadi ya saya pakai cara gampangnya ajalah jangan lupa lindungi motor kalian ya setelah terbuka Oke setelah dibuka ambil wadah tadi lalu kita tuangin tuh minyak rem lamanya ke kewadah itu terbuang lainnya remnya pun dah kotor oke lanjut kita buka ah di selangnya yang ke Master remnya itu buka ini saya percepat aja videonya ya biar tidak memakan durasi terlalu panjang ini contoh untuk temen-temen yang gabut di rumah ini masang-masang sendiri Oke setelah terbuka langsung ambil Master rem sebelah kanannya yang RCB nya oke jangan lupa ringnya itu di sebelah satu di sebelah setelah satunya lagi satu temen-temen ya jadi kita dapat dua ringnya seperti itu langsung dipasang dah gampang kok gitu aja nggak ada ribet ribetnya kok enak ini pekerjaan sangat mudah temen-temen ya intinya harus teliti lanjut langsung saya pasangkan di stang jadi biar lebih enak gitu oke begini penampakannya setelah udah terpasang listan saya mau ngisi minyak remnya dulu oke langsung saja kita tuangin minyak remnya ini warna merah ya karena kalau warna putih kurang bagus kurang cantik gitu temen-temen karena teman saya udah pasangnya warna putih kurang bagus ini jangan sampai penuh kocok dulu ya lanjut dikocok terus dikocok terus ini kocoknya lumayan lama ya mungkin sekitar 10 menit lah biar membuang angin-angin yang ada terjebak di dalam selang ini kocok terus teman nggak apa-apa kan nggak kocok terus sampai kocok terus sampai dia terasa berat sampai terasa agak berat nah kalau udah mulai agak berat kita tes aja dia ngerem nggak ah seperti ini sudah sudah ngerem keretanya motornya sudah ngerem berarti ini sudah bagus temen-temen tinggal ditutup lagi nah seperti ini penampakannya penampakannya Master rem kanan rcb oval rxking cakep sini ya asli ini kayak cakep sih untuk yang anti-anti standar cocok nih tinggal memasang sweet rem depan sweet rem itu fungsinya untuk menghidupkan lampu ketika kita ngerem enteng loh ini temen-temen cakep lah bentuknya pun nggak norak simple game pertama karena sweet rem lamanya beda soketnya jadi saya potong aja saya nggak pakai lagi ya sweet rem lamanya jadi kabelnya aja yang kita pakai dap di dalam ini terdapat dua kabel yang pertama berwarna hijau yang kedua berwarna hitam saya langsung aja di copy dulu kabelnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah masangnya di situ remnya di situ teman-teman ada dua soket dua soket kabel kokonya yang negatif disebelah sana yang positif di sebelah sini nah seperti itu positifnya berwarna hijau teman-temannya ya kalau di kabel rxking Nah seperti itu kurang lebihnya Ketika sudah terpasang Saya tidak rekam karena payah ngerekamnya ya teman-teman Oke langsung saya kita tes fungsi enggak Oke cakep 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 sih ini Oke ini lampu senja Saya nyalakan lampu senja dan saya pencet rem Cakep Sudah Sweet rem aman Normal semua Normal jaya Oke untuk pemasangan koper hidrolik Pertama kita lepas dulu bak kalter sebelah kirinya Oke ketika sudah dilepas Lanjut kita lepasin handle Kabel kopling semuanya Oke ternyata untuk melepas handle nya harus dibuka dulu Jalu dan Satar dan Grip nya teman-teman ya Oke setelah terbuka seperti ini Langsung aja kita pasangin rcb nya Bro Master rem rcb sebelah kiri Oke sudah terpasang Langsung sekalian pasangin kabel-kabel selang remnya Jalurnya itu udah disitu Seperti kopling aja buat teman-teman ya Langsung disitu Di kebawah saya mutar lagi itu Di bak terbusnya kesitu Langsung saya pasang di Bak kalter hidrolik Oke Langsung saja saya isi minyak remnya Minyak remnya sama teman-teman ya Warna merah juga Ini yang pake yang biasa-biasa Nah kalau yang untuk di kopling ini Ini lumayan lama ngocokin teman-teman Karena kabelnya panjang dan betul-betul ganti baru gitu Kosong Dan ini lumayan memakan waktu yang cukup lama Mungkin saya ada sekitar 30 menit Karena saya tidak begitu paham untuk memasangnya Jadi saya menghabiskan waktu disini kurang lebih 30 menit teman-teman Oke kurang lebih begini cara masangnya Sorry tadi HP tidak terekam HP saya mati Jadi tidak saya rekam full cara pemasangannya Kurang lebih seperti ini hasilnya Rapi teman-teman Gak ada nampak Seperti standar nampaknya Cuman ini kopling enteng banget Sumpah Ini rasanya aduh Males lah balik kopling tali lagi Kurang lebih penampakannya seperti ini teman-teman Terima kasih telah menonton